Kayu manis juga umum digunakan sebagai salah satu bumbu masak. Kaya salah satunya kuliner dari desa lempur Kabupaten Kerinci, Femmes. Namanya gulai ayam kemumu. Kemumu adalah tumbuhan sejenis talas atau keladi yang bagian daun dan batangnya bisa dimakan. Kemumu tumbuh lia di sekitar desa lempur, diantaranya semak belukar. Kemumu berdaun lebar dan warna daunnya hijau tua. Awas jangan salah ambil ya, Femmes, karena tanaman jenis talas-talasan tampilannya mirip semua. Banyak juga loh yang mengandung racun, jadi kalau dikonsumsi bisa mengakibatkan gatal-gatal, Femmes. Sebelum kemumu diolah, kupas kulit ari atau kulit luarnya dulu. Iris-iris deh, kemumu ini mengandung getah yang bisa bikin gatal kalau dimakan, Femmes. Makanya remas-remas dulu ya. Lanjut, siram dengan air bersih supaya getahnya hilang, lalu peras sampai tidak tersisa airnya. Lanjut, kita ulang bumbu. Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe dan lengkuas, ketumbar dan jinten. Nah, rempah ini juga dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal segala jenis virus, termasuk corona. Panaskan sedikit minyak, goreng sebentar, irisan bawang merah dan bawang putih. Lanjut, masukkan bumbu halus, batang serai yang sudah digeprek, daun kunyit dan daun jeruk. Kalau bumbu sudah tercium aroma harum, masukkan potongan ayam. Enaknya, gunakan ayam kampung supaya tidak berbau amis. Disusul potongan kemumu, santan, asam kandis dan kayu manis untuk menguatkan aroma masakan. Selain penambah aroma, kayu manis dalam masakan juga berfungsi untuk menghambat pembusukan makanan dan tumbuhnya bakteri. Jadi, masakan bisa lebih awet dan nggak cepat basi. Masyarakat kerinci biasa menyajikan gulai ayam kemumu untuk menjamu tamu, FEMS. Wih, sajian spesial dong, FEMS. Kemumu atau batang keladi memiliki tekstur yang renyah, FEMS. Masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya sering mengolahnya dalam campuran gulai atau kari. Di dalamnya juga mengandung saponin yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, B1, dan C. Juga terdapat kandungan kalsium, kalium, fosfor, dan zat besi, FEMS. Sakti deh!